Gempa berkekuatan 6,8 skala Richter yang mengguncang kota Sorong, Papua Barat pada Kamis malam kemarin mengakibatkan ratusan rumah warga mengalami kerusakan. Warga hingga saat ini masih mengharapkan bantuan makanan dan tenda karena rumah mereka yang tidak bisa ditinggali. Warga khawatir rumah mereka akan rubuh tiba-tiba. Hingga Jumat pagi setidaknya warga telah merasakan 5 kali gempa berskala kecil. Warga dan pasir rumah sakit berhamburan dan mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena sempat beredar akan terjadinya tsunami. Selain di kota Sorong, gempa ini juga terasa sampai kerajaan empat. Kisah Sorong, Papua Barat, Ricardo Hutahian, Metro TV.